Ini sedang berjalan yang namanya revolusi sosial ilahiyah sekarang ini Jangan sampai para ulama, para tokoh, baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan Jangan sampai gagal faham, sekali lagi Insya Allah, apapun tekanan yang akan menipau mati Islam saat ini Ada satu situasi baru yang tidak bisa dihindarkan Ya ayyuhallazina amanu, may yaktadda minkum an dinihi Fasalfa ya'tillahu biqamin yuhibbuham wa yuhibbuna Ini sedang lahir generasi baru, kaum baru, sebuah tatanan sosial ilahiyah baru Walaupun jumlahnya sedikit, tetapi ini berbahaya Saya GNPF ditanya, Ustaz Bahtiar Nasir, sebetulnya apa sih grand design GNPF? Saya jawab, saya tidak punya Saya ditanya, lalu apa sih sebetulnya substansi gerakan GNPF? Pun saya tidak tahu Jadi gerakan apa ini? Kami hanya menjalankan grand design Allah SWT Tapi, substansi gerakan kami adalah Lihat mulai dari ayat 50, 51, sampai 58 Semua itu adalah substansi gerakan kami Tapi karena waktu kita yang terbatas, saya mau bilang Di Surabaya ini juga akan lahir satu kaum baru Yang Allah mencintai mereka Dan mereka mencintai Allah SWT Dan orang-orangnya insya Allah ada disini semuanya Dan kaum yang dicintai Allah Lihat, bukan Allah yang meminta kita mencintainya dulu Tetapi Allah dulu yang mencintai kalian Dan lalu dirasukan ke dalam jiwa kalian Rasa mahafah cinta kepada Allah Dan mudah-mudahan kita adalah orang yang terpilih itu Dan kaum ini sedang terbentuk Dan sekarang sedang membola es Menggila siapa saja di depannya Anda tahu Apa kekuatan kaum baru ini? Wahai semua musuh Islam Wahai liberal Wahai kapitalis Wahai Cina Wahai Amerika Mereka ini punya tiga kekuatan Adilatin halal mu'minin A'izzatin halal kafirin Jika mereka Berda berdeka Karena mereka punya prinsip Berlemah lembut di hadapan orang beriman Dan tegas di hadapan kafir Wahai saudaraku Nasrani Hindu Buddha Konfucu Kalian adalah saudara-saudara kami Sesama warga negara Indonesia Wahai saudara-saudara kami dari Tionghoa Kalian bukan musuh kami Kalian sebagai warga negara Indonesia Punya hak yang sama dengan kami Kami tidak marah kepada kalian Wahai saudara-saudara tidak se-Islam Wahai saudara-saudara Tionghoa Kami marah kepada pemodal-pemodal Komprador-komprador politik Yang menempatkan aktor-aktor politiknya Dan membayar para keamanan di negeri ini Untuk membecah pelak persaudaraan kita Tapi Kami marah Kepada mereka yang telah memodali Aktor-aktor politik Dan aktor-aktor keamanan di negeri ini Yang membecah pelak keberagaman kita Tapi Kita akan lawan semua itu Dan ingat Wahai Para operator politik Yang sudah makan duit Cina Makan duit Amerika Kalian busuk kami yang pertama Kriteria kaum ini Kekuatan yang kedua adalah Yujahidu nafisa bilillah Hidup mereka hanya untuk jihad di jalan Allah Tapi Bagi mereka Jihad itu tidak ada susah-susahnya Saudara-saudara Kenapa para pahlawan itu Walaupun tidak banyak profesornya dulu Kenapa para pahlawan itu tidak banyak generalnya dulu Pahlawan itu dulu kebanyakan ulamanya Para wali-walinya Kenapa bisa mewarisi Indonesia yang luas dan kaya raya ini Karena mereka Bermental pejuang Bermental mujahid Bermental mewarisi Dan bermental menjaga kedalaman negeri ini Anda-anda yang tidak punya mental jihad Kasian Delo Beli tanah satu meter saja Di daerah Darmo Susah Jalan apa nih namanya nih Kenapa susah Enggak punya duit Kenapa enggak punya duit Tidak punya mental jihad Hei Orang jihad itu enggak ada susah-susahnya Orang yang berjihad itu Kalau belum benturan fisik Dia dapat al-anfal Betul Orang berjihad itu kalau benturan fisik Dapat al-khanimah Betul Orang berjihad itu kalau mati Dapat asyadah Betul Ini kriteria kedua kaum yang dicintai Allah itu Dan sekarang sedang lahir Dan telah lahir generasi baru itu sekarang Siap Siapa yang ingin menjadi kaum yang baru itu Berdiri Saya mau baik Saya mau baik Anda yang ketiga Kerita kaum yang baru ini Kriteria kaum yang baru ini adalah Walayakhafuna lahmata lahim Tapi Mereka tidak takut dicelah Mereka tidak takut dibolei Mereka tidak takut dituduh Gerakan kita dituduh Pemencapa NKRI Masa bodoh Gerakan kita dituduh Dituduh Makan Masa bodoh Masa bodoh Karena kami-kami yang tidak takut dituduh apapun Siap La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Duduk Itu kaum yang baru Nanti Sekarang sebagai penutup Karena gerakan ini Untuk menegakkan Al-Quran Maka akhlak kita juga harus dengan akhlak Gaya hidup kita harus dengan gaya hidup Karena nanti Jangan mau diadu domba Makan Sepanjang perjalanan Dari Surabaya ke Jakarta Beri makan orang yang kelaparan Setuju Setuju Beri minum orang yang kehausan Setuju Beri naungan orang yang kepanasan Setuju Beri pelindungan orang kehujanan Setuju Jangan menginjak rumput Setuju Menjaga kebersihan lingkungan Setuju Jangan menggabung ketertiban umum Setuju Dan jangan merusak bahkan Satu daun rumput pun Setuju Ini akhlak Al-Quran Tidak mungkin Al-Quran kita tidak akan Tanpa dengan akhlak Al-Quran Setuju Karena itu Kita semua datang dengan hati yang damai Siap Jangan pernah berpikir bahwa senjata tajam Sepakat Kita sedang tidak berperang Sepakat Karena Indonesia sekarang bukan zona perang Sepakat Indonesia ini darul aman Sepakat Bukan darul haram Sepakat Enggak usah bawa pambu runcing Bukan Revolusi kita ini Kalau mau dikatakan revolusi Adalah revolusi damai Ini ciri-ciri kita nanti ke depan Jadi Berangkatlah Dan berbanyak bersikir Perbanyak bersikir Dan insya Allah Tidak perlu digulingkan orang yang jahat itu Dengan sendirinya terguling Saya ingin katakan kepada anda Hari ini juga Seperti surah lahab turun Tabbat yada abe lahabe Ahok sudah tamat Allah sudah tentukan Ahok sudah tamat Tinggal tunggu Siapa di belakang dia semuanya Kita akan gilas Kita akan gilas Wawakbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Silahkan menghadap